Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Kiki Rizky oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan semoga kalian senantiasa sehat selalu oke masku di video ini kita akan berbagi tips dan trik ya nah bagaimana cara untuk mengganti rotak dan menganalisa gejala-gejala kalau rotak itu udah rusak atau pompa bensin udah rusak seperti bisa kalian lihat ya ini merebut sekali kalau di gas dia nggak mau ngegas ya atau merebut banget terus selang beberapa menit atau beberapa detik dia langsung mau ngangkat nah untuk lebih pastinya habis ini kita akan lakukan pengecekan pada pompa bensinnya ya atau rotaknya dengan menggunakan itu ya full pressure ya atau pressure gig pertama-tama harus kita lepas dulu ya untuk selangnya ini nanti kita akan pasang pressure gignya atau alat untuk ngecekin tekanan pompa bensinnya ya masuk ya kalau menggunakan alat ini udah pasti ya udah pasti bisa dilihat tekanannya berapa-berapanya saya kalian cek ya ini tekanannya nggak sampai 200 ya 200 PSI ini nggak sampai 200 ya dan standarnya adalah dua di atas 200 ya ampir mendekati 300an itu adalah tekanan full pump standarnya kalau seandainya tekanannya kurang seperti ini ya di udah dipasih udah bisa dipastikan ya motor kalian berbet terus tarikannya berat sama Beoros BBM apalagi kalau sekarang kan benzin udah naik ya harga ada di 10k dapatnya satu liter kalau motor kalian boros ya otomatis biaya untuk ngebeli bensinnya juga akan membengkak ya jadi harus kalian pandai-pandai ya untuk menganalisa ya masku ya Oke tanpa basa-basi lanjut ya kita akan lakukan proses pembongkarannya pertama harus kita lepas dulu ya songketnya kalau udah kita kelepas songketnya lepas 4 baut pengikat full pumpnya dengan menggunakan kunci T10 ya masku ya kalau udah lepas penampakan full pumpnya seperti ini ya masku ya penampakan full pumpnya kita lepas dulu ya o-ring full pumpnya kita lepas atas bawah kita lepas ya masku ya ini saya menggunakan obeng-obeng kecil ya untuk ngelepasnya tapi kalau kalian bisa pakai tangan ya bisa juga atau menggunakan tangkucut juga bisa tapi sebenarnya untuk amannya pakai obeng min kecil seperti ini aja untuk ngelepasnya ya masku ya habis itu lepas filter bensinnya ya atau filter full pumpnya dan jangan lupa amanin juga sil-silnya kalau udah aman kita lepas kancingannya ya masku ya seperti ini ini ada kancingan ya kita lepas dengan menggunakan obeng min kecil kita congkel sedikit-sedikit seperti ini sampai dianya terlepas masuknya memang agak sulit ya masku ya kalau kalian belum pernah ngepongkarnya dan tinggal kita lepas itu ya rotaknya aja ya masku ya untuk jalurnya ada placement ya yang positif itu merah yang negatif yang hitam nah di dalamnya sini juga ada regulator ya regulator full pump jangan disemprot pakai angin kompresor takutnya regulator full pumpnya malah akan rusak kalau disemprot pakai angin kompresor jadi cukup kalian bersihkan aja dengan bensin terus kalian lap-lap aja udah cukup ya masku ya untuk mengenali gejala full pump lemah biasanya seperti apa sih Mas dan untuk ngecekin secara manualnya gimana sih Mas kalau seandainya enggak punya pressure gig atau full pump gig ya itu sangat mudah sekali kok Mas gue sangat mudah sekali kalau motor kalian berbetul sekalian kasih bensin pada bagian filternya dan motornya bisa enak ya itu udah dipastikan dari full pumpnya yang tekanannya kurang Mas gue ya Oke masku ini adalah rotak yang baru ya Masku kita coba lakukan persamaan ya Mas gue lakukan persamaan apakah ada perbedaan dan ternyata enggak ada perbedaan kalau udah pas langsung aja kita pasang kabelnya ya kabel main plusnya terus kita lepas penutupnya ini dan kita pasang skillnya jangan lepas dulu ya penutupnya Mas gue ya kalau udah kelepas tinggal kita pasang ke covernya aja untuk urutan kabelnya bisa kalian cek ya di sini ya mas kita pasang dulu ke covernya kita pasang dulu covernya seperti ini ini kalau kalian yang belum pernah bongkar pasti kesulitan juga sudah masukinnya tapi saya yakin pasti bisa kok Mas gue kalau melihat video dari saya ini video yang saya buat secara sesimpel mungkin dan semudah mungkin Hai urutan kabelnya adalah hitam merah hitam merah ya masuk ya kita merah depan untuk rotak dan hitam merah belakang untuk po pelampung bensinnya masuk ya kita tancepin seperti ini dan saya ingatkan sekali lagi ya bagi kalian yang baru saja berkabung dengan channelnya Kiki Risky silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Risky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Risky dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat dan kalau kalian mempunyai kendala di motor kalian seperti ini atau gejalanya berbet boros dan tarikannya berat silahkan tinggalkan di kolom komentar aja masuk ya nanti akan saya bantu jawab sebisanya Mas milik kemas kuda hampir selesai ya tinggal kita pasang silnya aja dan kita pasang filter bensinnya nah kalau udah kepasang seperti ini tinggal kita pasang ke tangki bensinnya dan kita lakukan pengecekan lagi dengan pressure gate kita coba kontak Wow bagus sekali ya mas gue di atas 200 kita coba hidupin tapi pressure apa regulatornya memang agak rusak ya ini kejer tapi gak apa-apa lah yang penting penyakitnya udah hilang ya mas gue coba matiin hidupin nah udah normal kembali masuk ya Oke saya ingatkan sekali lagi ya bagi kalian yang baru saja berkabung dengan channelnya Kiki Risky silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Risky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Risky Oke masku sekian dulu ya video dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya selamat menikmati